1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tepo, Masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbu Bujang, Kecamatan Rimbu Ulu, Kecamatan Rimbu Ilir, Kabupaten Tepo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian-b kalian semuanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, kembali saya memberikan informasi Anggota DPR RI, Dapil Jambi dari Komisi 4, Bapak MR Isan Yunus, hari ini menghadiri Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digelar di Rumah Makan Sari Raus, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tepo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian-b kalian semuanya hadir dalam giat BIMTEK ini sendiri, yakni anggota DPR RI, Dapil Jambi, Bapak Isan Yunus, kemudian dari Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga hadir dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Tepo, kemudian dari Bank BRI untuk Pembiayaan tentunya, kemudian dari Dinas Perizinan Satu Pintu, kemudian dari Narasumber, para peserta BIMTEK, dan tim sukses tentunya, Kanto Panitia yang ada di Kecamatan Ribbu Bujang, Kabupaten Tepo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian semuanya bahwa Bapak Isan Yunus perlu diketahui adalah merupakan putra Provinsi Jambi yang hari ini duduk di anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Jambi, Komisi 4. Kemudian juga hadir di sini Bapak Supriyatna, juga calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai BDI Perjuangan, nomor urut 10, Dapil 5, Bunga Tepo. Kemudian juga tadi hadir juga salah satu calon DPRD Kabupaten Tepo, Bapak Indra Domingos Simarmata, Sarjana Hukum. Semuanya menghadiri pembukaan BIMTEK tentang kewirasaan dan akses pembiayaan yang diselerakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan digelar di Kecamatan Ribbu Bujang ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaatnya semuanya. Di akhir sambutannya, Bapak Isan Yunus juga mohon doa restu dan dukungannya tentunya buat masyarakat yang ada di Provinsi Jambi untuk mendukung dan mendoakan beliau untuk kembali maju untuk DPRD Dapil Jambi dari Partai BDI Perjuangan, nomor urut 3, dan insya Allah akan amanah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya. Sukses Selatan Negeri. Salam. Selayan Sudah. Jadi itu rupanya banyak, tapi memang belum, apa ya, belum berhasil. Selayan-selayan, itu banyak dari Tangan Negeri. Kita berhati-hati-hati, ambil pelajarannya, dan kemudian disini kan banyak komitator selayan, di, apa yang nanya, di Rumpu Paya, di Runding, nanti kita bisa ambil programnya. Apakah itu dari Kementerian, maupun dari kebiayaan dari DPRD. Kami DAPI, itu pelajar ini dari pulang, jadi panggungan di Rumpu Pada dan di Rumpu Pada yang bisa diuntang sama program bulan-bulan pak, ya. Kalau jadi lagi saya, ya pak. Selamat datang, DPRD. Ini akan menikmati teman-teman dan kalau ini kamu harus pergi berkotoran di Jalim. Dan kemudian jauh pagi tiapapan jauh itu nanti kau datang terjadi kalau ada kampanye apa itu yang selatu kader dan mudah-mudahan untuk Bapak 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 Bapak, itu saya penyusun saya tadi di Jalim. Jadi saya ingin dulu dari Mpuk, mungkin dalam waktu ialah 5 hari di sini kita berhati-hati di sini di sini ada batu-batu bunga selasi di atas kayu. Terima kasih dan terima kasih Terima kasih